Intro Halo sahabat, kembali lagi nih bersama saya, masih dengan Om Ib ya om Tadi luar biasa sahabat, kita sudah menggali potensi dari SOG ini sahabat Kota Bandung Raya aja ya omnya sudah 2.500 orang personil ya om 2.500 orang anggota Kalau saya lihat SOG yang sangat luar biasa ini kalau dari pemikiran dan hatinya mungkin sudah sama ya om ya Ketika dikooperasikan mungkin tidak terlalu sulit untuk mengorganisirnya ya om ya Nah om, saya cukup penasaran juga nih om Ketika Om Ib dengan tim akan membentuk kooperasi nih om Target-target untuk kedepannya apa nih om? Target saya mengkooperasikan SOG Bandung Raya ini Jadi memang anggota sebanyak 2.500 ini memang timbul tenggelam Boleh dikatakan kalau yang aktif itu sekitar seribu lah Rata-rata itu setiap tahun itu seribu itu Insya Allah, ketika kita bel mereka akan datang semua Nah yang sisanya ini banyaknya berbenturan dengan masalah pekerjaan gitu kan Dengan rumah tangga dan lain-lain Nah dalam tanda kutip di rumah tangga ya Banyak mungkin di organisasi motor ini Para istri ini tidak mendukung gitu kan ya Main aja, main aja Insya Allah dengan kooperasi ini Ketika di SOG menyediakan beras murah gitu kan Atau minyak goreng murah Atau kebutuhan istrinya ada di sana Mungkin ketika malam minggu suaminya nggak keluar Mungkin istrinya akan nyaut Wah, keluar gitu Beli beras nih gitu kan SOG murah gitu Atau mungkin dia sama-sama Iya, iya Datang ke sekretariat Selain si Datu Rahmi Ada juga niat untuk membeli kebutuhannya Karena memang saya targetnya Ini akan memenuhi kebutuhan hidup gitu kan Jadi untuk kebutuhan ini Misalnya dari mulai kebutuhan rumah tanggalnya Kebutuhan anaknya dan lain-lain Karena saya bilang tadi Kita punya 2.500 potensi Orang di sana bekerja dalam berbagai bidang pekerjaan Dia punya profesi atau keahlian masing-masing Nah itu kita rekrut dalam satu wadah kooperasi Nah itu menjadi satu potensi yang sangat besar Disinilah adanya berbagi Adanya berbagi dengan kooperasi Dengan sistem yang ada gitu kan Jadi konsep ekonomi berbaginya muncul ya Iya betul Yang selalu disampaikan oleh teman om nih Pak Kadis ya Banyak belajar saya dari beliau Ngomong-ngomong sahabat Sebelum saya mengenal om Ip ini Kalau saya nggak tahu om Ip ini salah seorang dari SOG ini om Karena saya tahu om Ip ini salah satu penggerak UKM ya om ya Salah satu pemikir bagaimana UKM ini dapat berkembang di Jawa Barat Jadi pasti kenal baik dengan Pak Kadis Kooperasi dan UKM ya om ya Wah luar biasa nih om Harapannya cukup mulia ya om ya Nah yang saya penasaran nih Membernya om sendiri anggota dari SOG mendukung nggak om? Insya Allah kita sudah mengadakan pertemuan Jis di Bandung Raya ini terdiri dari 22 distrik 22 distrik dan 22 distrik ini sudah berkumpul lebih dari setengahnya ya Hampir 16 distrik kumpul di pada saat itu kita kumpulin Nah karena kebetulan bukan kebetulan ya saya juga baru menjabat lah Saya baru menjabat kurang lebih sebulan Saya barunya menjabat sebulan Jadi seminggu setelah saya diangkat menjadi ketua SOG Kita mengadakan musyawarah dengan ketua-ketua distrik Kita angkat dulu apa yang dia inginkan Apa yang distrik-distrik apa yang anggota inginkan terhadap SOG ini Kita bentuk akhirnya kita rangkum dan barulah tercetus Di situ bagaimana kalau bikin kooperasi gitu Nah dari mereka itu sudah setuju kita akan bikin kooperasi Diwakili oleh distrik-distrik itu Karena distrik itu juga diangkat dari anggota per rayon ya Per distriknya Misalnya Banjaran punya distrik tersendiri Misalnya ini wilayah bagus rangin gitu kan Nanti sebelah sana ada wilayah paste Jadi kita memang sudah terorganisir Kantong-kantong SOG ini ada dimana saja Dan mereka mewakili sudah menyatakan setuju Karena apa? Karena minima Minimal buat anggotaan ini yang seperti saya katakan tadi Ketika anggota kooperasi ini tertidur gitu kan Dengan kesibukannya kerumah tangganya Keuangannya dan lain-lain gitu kan Minimal ketika sudah jadi anggota kooperasi Itu minat atau apa Kewajiban dia untuk melakukan iuran Karena kita ada iuran kan Iuran per tahun itu 60 ribu Jadi sekitar 25 ribu masuk ke pusat Yang sisanya itu 30 sekianan ke Bandung Raya Nah kita cuma mengut ke mereka dengan iuran pokok dulu Yaitu 100 ribu Nah 100 ribu ini kita mainkan di kooperasi Kita gulirkan dalam berbentuk barang Nah nanti hasilnya minimal iuran per tahun akan terkaper Gitu Jadi minimalnya kesana dulu gerakan pertama Biar mereka ada minat Setelah memang terbukti Mereka nyaman dan lain-lain Mungkin kita melakukan action lain Iya Action lain mungkin ada simpan pinjam gitu Tapi simpan pinjam juga sekarang Nggak ada simpanan wajibnya ya Nah mungkin pinjamannya boleh Kita ada satu aturan pinjaman Itu untuk orang-orang yang membutuhkan Secara sosial Kalau di pemerintah kan Tanda tangan RTRW SKTP gitu kan Apa? Iya Surat keterangan Surat keterangan tidak mampu ya Nah kalau di kita cuma tanda tangan dari distrik ini Kalau memang anggota kita ini membutuhkan Dan kita sediakan dana khusus buat itu Tapi bentuknya sifatnya pijaman yang tampak ada bunga Oke oke Satu sen pun Wah luar biasa nih Om Jika saya Setau saya Organisasi atau klub yang sudah berkooperasi itu Selain SOG ya Om ya HDCI nih Om Betul Saya baru dengar dari Pak Hadi Jadi saya juga tertantang nih Tapi kalau menurut saya dengan potensi yang sangat luar biasa besar ya Om ya Dengan hati yang sudah bersatu seperti itu kan ya Om Rasanya untuk perkembangan SOG ini cukup ya bisa dikatakan mudah mungkin ya Om ya Insya Allah Tapi actionnya mungkin Ya nanti Om lah yang memanajinya Ya Ada yang mau lewat lagi nih Om Ya Sahabat serabis luar biasa Kita sudah sedikit menggali Kenapa sih SOG ini ada kooperasi dan Minat dari member SOG nya dengan kooperasi ini seperti apa ya Om ya Ya Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Ini mengenai SOG dan kooperasi nya setelah yang satu ya Terima kasih